Sisihkan, jangan sisakan Bukan seberapa besar penghasilan atau gaji kita Tapi seberapa besar yang bisa disisihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Pak B Di channel Maju Bedi Kali ini Pak B akan Membicarakan atau tetap mengedukasi tentang emas Jadi akan membicarakan tentang emas ya Investasi emas atau yang mengatakan menabung emas Dan lain sebagainya Ini untuk masa depan kita yang lebih cerah Jadi ada beberapa instrumen investasi Salah satunya adalah emas Mengedukasi Karena ternyata sudah puluhan bahkan ribuan tahun Emas tetap berharga Tetap bersinar Tetap menggelap Ya oke Bagi pemula Ini masih ditonton ya Cara investasi emas Yang mudah Cara investasi emas yang mudah Itu ya Tapi sebelumnya Jangan lupa Support Like Subscribe dan komen Akar apa Akar channel ini Berkembang Dan bermanfaat bagi banyak orang Dan juga ikhtiar untuk Kesuksesan Anda Kesuksesan kita ya Tuh Sehingga Pak Kalau mau terus-menerus mengikuti Tekan lonceng Dan kalau ini terlihat bermanfaat Silahkan share Oke Ini yang pertama Investasi adalah Kita membeli atau meletakkan uang Berharap membeli sesuatu Berharap nanti Dapat imbal hasil Atau juga imbal hasil itu banyak macamnya Bisa Bisa Apa namanya Kapitalgen Beli murah Jadi Ada juga yang kapitalgen Dan juga Ada rentnya Ada pesewanya Contohnya rumah Rumah beli Disewakan Jadi rumah Harga rumah yang semakin tinggi Juga dapat Tapi kalau emas Itu kapitalgen Walaupun nanti Apa sifat emas Satu Mudah Dicairkan Atau liquid Atau Ada yang orang Maksudnya Dikunakan untuk Dana darurat Ya Dan emas akan Selama Jangka panjang Cenderung naik Dan emas Tetap berharga Tidak ada Negara manapun Itu Tidak Perlumas Begitu ya Jadi Tetap berharga Dari tahun Sebelum masehi pun Emas tetap berharga Bahkan digunakan Untuk Mata uang Sebelum hari ini Digunakan mata uangnya Adalah Kertas Koin Atau Bahkan Nanti mata uang Mata uang digital Oke Cara yang pertama Cara yang pertama Ini adalah Pilih produk emas Yang sesuai dengan kita Sesuai dengan kita Bukan sesuai dengan orang lain Loh Sesuai dengan kita Kalau uangnya sedikit Itu emas batangan yang kecil-kecil Kalau mau bentuk fisik Bisa 0,25 gram 0,1 gram 0,5 gram Ada yang 1 gram 5 gram 10 gram 20 gram Ya 50 gram 25 gram 50 gram 100 gram Sampai 1 kilo Kalau yang uangnya Tidak banyak Tetap mau punya Tabungan lah Tabungan emas Bisa emas pegadaian Beruang Dan lain sebagainya Banyak Macemnya Ditanya Pak P Yang mana Saya lebih cenderung Ke emas pegadaian Cenderung Apa namanya Tabungan emas pegadaian Karena mudah Dan di setiap Kabupaten kota Ada cabangnya Dan bisa membuka Tapi masih senang Bertransaksi langsung Karena langsung Dimasukkan ke dalam Saldo Jadi kita Seperti beli Berapa gram Masukkan saldo Jadi kita nabungnya uang Bentuknya saldo Berapa gram Dan itu mudah Kalau mau Lebih lengkap Silahkan Lihat di Konten yang lain Di Ahmad YBD Tentang Cara membuka Tabungan emas Oke Yang kedua tadi Emas perhiasan Bisa juga Emas perhiasan Kalau mau Berhias Sambil menabung Atau berhias Sambil berinvestasi Itu mas perhiasan Emas digital Ya tadi Mas digital Itu adalah tadi Yang bagusan Pak B Menabung tadi Harga dan spread Itu lebih murah Karena apakah Tidak dicetak Dalam bentuk fisik Kalau mau dibentuk Dalam bentuk fisik Kita ada tambahan Harganya Ada tambahan biaya Mencetak Dalam bentuk fisik Ingat ya Jadi mencetak Dalam bentuk fisik Tuh Terus Nabung emas Seperti tabung tadi Nabung itu Yang misalnya Paling murah Katakanlah 0,01 gram Itu 10 ribu Karena 1 gramnya 1 juta Misalnya Jadi 10 ribu 10 ribu Terus Nanti akan dapat 1 gram Nanti akan dapat 2 gram 3 gram Dan selanjutnya Begitu mudahnya Yang gak mudah itu adalah Mulai Dan istiqomah Atau komitmen Jangka panjang Ingat Mas itu adalah Jangka Panjang Berapa pak Minimal 4 atau 5 tahun Ke atas Semakin panjang Semakin Bagus Jangan cuma 1 tahun 2 tahun Berharap Imbang hasil Karena Harganya kan Fluktuatif Naik turun Saat jangka panjang Itu Naik Tapi kalau pada saat Belinya Pas saat Sangat tinggi Misalnya pada saat Tahun 2020 2021 2021 Oktober Itu ya Agud sampai Oktober Itu kan luar biasa Tingginya Itu nanti Untuk mengikuti Tingginya Buyback itu Perlu waktu yang panjang Yang kedua Pilih Seller Atau penjual Yang terpercaya Tadi kan pilih Produk kemasnya Bisa perhiasan Bisa batangan Bisa digital Atau menabung Tadi Bisa tabungan Dalam bentuk Tabungan Atau pakai aplikasi Dan sebagainya Yang kedua Pilih Penjualnya Penjualnya itu Bisa Kalau yang batangan Kan bisa Dikalri 24 Butih antam Toko emas Jangan terpercaya Lotus RC Macem-macem ya Sekarang udah Macem-macem Banyak Terus kalau yang Perhiasan Semua toko Emas Tinggal kita saja Pilih mau yang mana Terus yang ketiga Yang ketiga adalah Selalu Bandingkan harga Jadi jangan Apa Ora pegahan Bahasanya Jangan malas Untuk membandingkan harga Harga yang disini Harganya berapa Yang disini Harganya berapa 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 Itu bandingkan saja Ya Bandingkan saja Nanti Kalian kita ngambil ya Beli yang paling Murah Tapi juga Murah itu Tidak murahan Begitu ya Murah itu Maksudnya Mungkin Harganya sama Tapi Kemudahan dalam Buyback Kemudahan dalam Membeli Atau Keramahan Orang yang Menjualnya Dan lain sebagainya Itu pertimbangan Pertimbangan itu ada pada Setiap masing-masing orang itu Berbeda Tapi Paling Inti kan Barganya yang paling murah Kalau sama-sama Apa namanya Pelayanan yang sama Kan nanti pilih yang paling murah Bisa UBS Bisa Antam Bisa Lotus RC Kali 24 Sampurna Dan sebagainya Itu banyak sekali Ada King Halim Nah sebagainya Itu Macam-macamnya Kalau mau berhiasan Ada yang 22 karat 20 karat 18 16 14 karat Bahkan yang 9 karat Dan lain sebagainya Yang keempat Jangan terlalu fokus Pada fluktuasi harga Kalau kita mau Jangka panjang Kalau kita mau Rutin Itu Setiap bulan Pokoknya beli 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 Nanti jadi Ada yang beli pada saat murah Dan beli pada saat mahal Nanti kalau dirata-rata Nanti kalau waktunya sudah Beberapa tahun Itu nanti akan Ketahuan Tetap untung lah Jadi Beli di harga berapapun 800 Beli 900 Beli 100 juta Beli Mungkin suatu saat Jadi 2 juta 100 juta 500 kan Ini semua ketutup Jadi Beli aja Beli Simpan Lupakan Beli Simpan Lupakan Tabung Tabung Lupakan 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 Itu maksudnya Biar tidak teringat-ingat terus Gitu ya Kalau fokus tabungnya Yaudah disimpan Masa juga disimpan Yang rapi Yang tidak ada yang tahu Kan begitu Tuh Terus Jangan pakai uang panas Apalagi uang konsumsi Pakailah uang dingin Sisihkan Bukan Sisakan Jangan uang konsumsi Jangan uang hutang Jangan uang yang diputar Untuk bisnis Nanti bisnisnya macet Nanti Ini bisnis Harusnya beli barang Stok Ternyata Mas diberikan Mas Menaik Maksudnya baik Tapi kurang Bijaksana Karena itu kan Untuk diputar Siapa tahu itu uang Itu bukan uang kita Tapi uang Supplier Misalnya kan Uang yang dingin Yang memang betul-betul dingin Karena jangka panjang Bukan uang panas Uang hutang Uang konsumsi Bukan Tapi uang yang dingin Sisihkan Jangan Sisakan Bukan seberapa besar Penghasilan Atau Gaji kita Tapi seberapa besar Yang bisa Disisihkan Seberapa besar Yang bisa Disisihkan Oke Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Jangan lupa Sedikit-sedikit Beli emas Beli emas Sedikit-sedikit Beli Simpan Lupakan See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh